Nah inilah keseharian ibunya dari Nengpina, buruh ngesrik batak di tempat orang Ada rizki 3 juta rupiah dari Tuan Ahmad Mujapar Tekwai Singapura Assalamualaikum semuanya selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini rahmat channel Oke teman-teman konten ini merupakan lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya dengan niat hati yang bersih serta jiwa yang amanah Di konten hari ini saya alhamdulillah masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar 3 juta rupiah Dari Tuan Ahmad Mujapar Tekwai Singapura buat Nengpina, gadis yatim yang hidup penuh dengan kesederhanaannya Nah yang lebih mirisnya lagi ibunya itu kerja atau kuli serabutan yang tidak menentu menurut informasi Katanya suka bekerja di tempat batak ya, batak itu buat bahan bangunan rumah Alhamdulillah saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Ahmad Mujapar dari Tekwai Singapura Yang telah menyisihkan sebagian hartanya buat Nengpina, gadis yatim Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berlifat-lifat ganda Amin ya roba alamin Doa terbaik juga dari saya buat seluruh piwa rahmat channel Baik dalam negeri maupun luar negeri Bagi yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya disembuhkan biar bisa aktivitas kembali Bagi yang belum memiliki jodoh semoga secepatnya mendapatkan jodoh Pasangan yang soleh-solehah Bagi yang belum memiliki keturunan semoga secepatnya mendapatkan keturunan yang soleh-solehah Amin ya Allah ya roba alamin Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus Seperti biasa teman-teman Sekarang pun saya ditemani Neng Alma Sepupunya dari Neng Ulma Gadis cantik yang wajahnya mirip Korea ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak gimana? Alhamdulillah sehat Tadi itu saya ke rumahnya Neng Vina Kan ada request dari viewer Rahmat channel Pak Rahmat saya pengen melihat keadaan orang tuanya dan keadaan rumahnya Neng Vina katanya Tadi itu gak ada Neng Vina lagi dimana tuh? Lagi di Bata Bata itu apa sih? Bata itu kayak kalau kita mau bikin rumah kan harus ada batu bata Oh begitu Itu lagi apa? Kerja atau punya sendiri? Punya orang Kerja? Iya Kerja Kuli Kerja serabutan Iya Orang tuanya mamahnya Neng Vina itu kerja di tempat Bata Kalau ayahnya Neng Vina kemana? Sama Ayahnya, bapaknya katanya sudah almarhum Kalau iya sudah almarhum, tapi kalau yang sekarang kuli sama Oh gitu Oh jadi mamahnya itu sudah menikah lagi gitu? Iya Oh gitu Neng Alma Iya Mungkin cantik aja ya? Alhamdulillah Faktor hawa mungkin ya Kampungnya Neng Alma ini indah sekali, sejuk ya Iya Ini tuh namanya kampung apa, desa apa gitu? Ini tuh desa Kalapa II, Kecamatan Lemah Sugi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Iya Saya bisa antar ke tempat cawung batanya? Bisa apa? Ayo Di sebelah mana? Di sebelah sana, di sebelah bawah Oke Oh iya Kalau Neng Vina itu saudara atau tetangganya Neng gitu? Masih dibilang saudara Rumahnya deket jauh? Deket Yaudah kita temuin Neng Vina sama ibunya yuk Ayo pak Yuk Neng Neng Iya pak Di sini rame sekali ya Iya rame Kalau sore-sore segini gak hujan, banyak yang bermain di sini ya Iya Indah sekali ya, ini kampung bener-bener sungguh sangat menajubkan Bikin merinding Bukan merinding melihat Neng Alma, merinding melihat keindahan alam Yaudah yuk Yaudah yuk kita lanjut yuk Neng Mana? Itu pak, di sebelah sana Oh Lagi Itu Sudah deket ya Ya sudah deket Yaudah yuk kita temuin yuk Ayo Yuk Nah temen-temen Neng Alma Bentar dulu Nah temen-temen Kalau di kampung itu biasa bangun rumah itu Bikin dulu bata ya Bata itu terbuat dari Tanah Ini tanah liat ya Iya Tanah liat, nanti diaduk-aduk Dicitak gitu ya Dicitak, dikerik dulu, baru dibakar Dicitak, setelah dicitak, diaduk dulu Diaduk Dicitak Dicitak Lalu dijemur Dikerik dulu Oh dikerik dulu Dijemur dulu Nanti abis dijemur dikerik Dikerik, udah dikerik dibakar Bakar, coba kita lihat yuk Yuk Nah ini hasilnya temen-temen ya Yang ini sudah bersih Sudah dikerik Dan ini bata merah Nah ini hasilnya Iya Cantik ya batanya ya Iya Kayak Neng Alma Wess Kotor Hahaha Yaudah simpen lagi Jatuh Kena kaki Nanti kaki Itu batanya yang Itu ya Ada 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 Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Neng Pina Halo Halo Ibu Wah itu ibunya Neng Pina Iya Coba ibunya kesini ke depan Duduk disitu sama Neng Pina Ibu, neng pindah ya? Neng Alma? Nah, gitu Iya Ibu, gimana kabarnya? Baik, Pak Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, ini sore-sore masih Kerja? Iya Belum pulang? Belum Iya, tadi saya ke rumah Kata tetangga Terus ada Neng Alma, katanya mungkin Di tempat bata, saya kesini Iya, betul sekali ini Ih, cantik Halo Ini Neng Pindah bantuin? Alhamdulillah Tumben biasanya gak bantuin ya? Sekarang bantuin? Sekarang lagi libur sekolah Kalau lagi sekolah memang gak ya? Belajar Kalau libur sekolah bantuin Ya, bagus, rajin Jangan bantuin makannya aja gitu Iya Coba lihat Pengen seperti gimana Ngeseriknya boleh, Bu? Saya pengen lihat, Bu Iya Dgeserik-geserik disini ya, Bu Ini teh udah kering, Bu Belum, sebentar lagi Hmm, yaa Baik, mau menung? Baik, terima kasih banyak, Ibu Ini dingin sekali disini Alhamdulillah tidak haus gitu Iya Ibu, Ibu kan lagi kerja ini sama Neng Vina Iya Saya ganggu dulu, pengen ngobrol-ngobrol dulu Boleh, Bu? Boleh, Pak Enggak apa-apa? Enggak Sambil istirahat ini udah sore ya Iya Ibu, udah sholat belum? Udah Neng Alhamah udah sholat? Udah Neng Vina? Udah Sholat apa? Asar Kalau sholat asar berapa rokaat? Empat Pintar Berarti semuanya sudah? Udah Alhamdulillah Yuk, kita ngebrownya di Saung, Bu Ayo Kalau disitu Anginnya ngegelebug Iya Nah Kalau disini mah ngebrownya enak ya Iya Wah Di Saung Neng Alhamah makin senyum-senyum baik ya Neng Neng Alhamah di tengah coba Itu kan ada speakernya ya Oh iya Iya Ibu Kalau ibu namanya sama ibu siapa, Bu? Ibu Titi Umurnya berapa tahun? Udah 50 tahun Status ibu apa sekarang statusnya? Punya suami atau single gitu? Punya suami lagi Oh Katanya ini neng Vina ini Yatin Iya kan punya lagi Ibu Kalau neng bapaknya neng Vina Ma Ayahnya neng Vina sudah almarhum Iya Sudah berapa tahun, Bu? Itu ayahnya meninggal dunia gitu, Bu? Udah 8 tahun gitu ya Hmm Gitu Inna ilahi wain roji'un Neng Vina Bapaknya suka didoain? Suka Iya Didoain terus ya Dikirimin al-fatihah Maos itu surat yasin Ya Hmm Bapaknya itu ayahnya nungguin Kiriman doa dari Anaknya, putrinya yang soleha Ibu Saya itu dulu sering ketemu Sama neng Vina Iya Ya Alhamdulillah Sekarang pun ini ada rezeki Buat neng Vina Karena kemarin Saya bikin video Di rumah saudaranya neng Alma ya Iya Di pesawahan Kata neng Vina itu Mau masuk sekolah Ketingkat apa? Aliyah Madrasah Aliyah Iya Kemarin kan di tingkat sanawiyah ya SMP kemarin Oh SMP Iya Terus kata neng Vina Belum beli apa? Peralatan sekolah Peralatan sekolah Oh Ya Alhamdulillah Ini ada rezeki Dari Tuan Ahmad Mujafar Dari Tekwai Singapura Amin Yang kemarin juga itu uang Dari Tuan Ahmad Mujafar Sekarang kirim lagi Terima kasih Sama-sama Bu Nanti didoakan ya Iya Sama neng Vina Sama neng Alma Sama ibu ya Iya Iya Ibu Kalau kerja di tempat bata ini Itu punya siapa? Punya ibu bukan? Bukan Punya orang lain Ibu kerja? Iya Upahnya sehari berapa Bu? 25 ribu sehari Tiap hari enggak? Enggak Kira-kira kalau sebulan Kira-kira berapa hari kerjanya Bu? Oh kerjanya? Ya ada 10 hari Atau 15 hari Gimana di itunya aja Disuruhnya aja Disuruh sama bos batanya Sama pemilik batanya Berarti kalau 15 hari Kali 25 ribu ya Berapa? Berapa neng Alma? Berapa neng Alma? 250 gitu 25 hari Anak SMA Kita coba tes matematikanya nih Sok 25 ribu Kali 15 hari berapa? Coba 25 ribu kali 15 hari 25 kali 15 250 Wah lambat 375 ribu Kan kalau sebulan Berarti 750 ribu Dibagi 2 15 ya 375 ribu Wah Ini Pak Rahmat Enggak sekolah Udah tua Tuh Langsung Cek buru coba Ini anak SMA Coba Candanya nih Alma ya Kalau bahasa Inggrisnya Selamat datang Apa? Selamat Oh pintar Ini berarti Pintarnya bahasa Inggris Ngambil apa? Jurusan apa di sekolahnya? IPS Jadi gak pake Kan IPA mah Hitung-hitungan Jadi IPS mah lebih ke sejarah Gitu Kalau anak Pak Rahmat Neng Tiara Ngambil IPA Neng Pina Neng Tiara mau ngambil apa? Jurusannya Di Alia Mas Semua IPS IPS Oh gitu Ya ada IPA Semua IPS Jadi ibu itu Kedalam sebulan itu Cuma penghasilannya Tiga ratus Tujuh puluh lima ribu Alhamdulillah Gimana? Gak nentu Kan gimana disuruhnya Oh kalau sepuluh hari Berarti paling Dua ratus Semua puluh Gak nentu juga ya Iya Tapi Alhamdulillah Segitu juga rezeki ya bu ya Jangan dilihat nilainya Jangan dilihat besar kecilnya ya bu ya Iya Yang penting halal Iya Semoga berkah buat keberlangsungan kehidupan ibu Neng Vina ya Amin Kalau ibu itu punya anaknya berapa sih bu? Empat Sudah ya Kalau Neng Vina ini anak yang nomor berapa? Terakhir Bung Su Anaknya ibu laki-laki semua apa perempuan? Laki-laki dua Perempuan dua Itu yang kakaknya Vina sudah pada berumah tangga? Sudah Tinggal Neng Vina ya yang belum? Iya Gitu Kok senyum-senyum nih Kayak pengen berumah tangga juga ini Neng Vina? Mau sekolah dulu katanya Gimana bu? Mau sekolah dulu Iya betul sekali ya bu ya Neng Vina? Iya Kalau Neng Vina umurnya sekarang berapa tahun? 15 Hmm Udah punya pacar belum? Belum Hmm? Belum Bohong nih Ini ada ibunya nih Jangan-jangan tekut dimarahin nih Udah punya pacar belum? Belum Jangan dulu pacarannya Iya Fokus belajar Apalagi sekarang mau masuk ke tingkat SLTA Iya Fokus belajar Biar nanti di sekolahnya dapat ranking Dapat juara Amin Hmm Biar nanti Bisa membagakan Orang tua Ibunya Iya Iya Bu Kalau Neng Vina suka Pergi ke pengajian gitu? Suka ya Ada pesantren di sini? Ada Ada Neng Almas suka ngaji? Barangan Oh barengan Ngajinya Apa? Tilawah Atau ngaji kitab? Kitab Quran Sama Gedeba Hmm Neng Almas bisa tilawah nggak? Hmm? Neng Vina? Hmm? Hmm Bisa? Mau saya coba ini Tilawahnya Hmm? Hehehe Iya Kalau berangkat ngaji Itu biasanya jam berapa? Tengah 6 Enggak Bada maghrib Oh abis maghrib Iya Pulangnya mengaji? Setengah 9 Malam Hmm Alhamdulillah Itu rutin tiap malam? Iya Hmm Bagus Terus di Ini Bu ya Dipantau nanti sama ibunya Ya Kalau nggak pergi ngaji Jebret Bu Itunya apa? Kakinya pake Dipukul Pukul Pake apa pukulnya Bu? Pake Pake nyeret Pake sapu nyeret Iya Punyeret Tuh kata Neng Alma Katanya pukulnya pake bambu sebesar gini Katanya Hahaha Nanti patah tuh Neng Alma Neng Alma suka dipukul sama mamahnya? Enggak Kan suka ngaji Oh iya Kalau nggak ngaji Neng Alma nanti saya bilangin ke ibunya Biar dipukul nanti sama bambu sebesar ini Nih Hahaha Kata Pak Ustad Kalau anaknya nggak mau pergi ngaji Dicepret kakinya katanya gitu Pake sapu lidi Lidi Iya Biar apa ya? Biar Biar nurut Biar nurut ya Biar ngerti lagi Iya Masaknya enak nggak bu? Pasakan Neng Pina Iya enak Gitu Jadi pengen nyobain eh Pasakan Neng Pina sama pasakan Neng Alma Neng Alma pintar ini bu Iya Dulu juga saya dimasakin indomie gitu Hahahaha Sama masak telur ceplok Pak nanti mah kesininya Pagi-pagi Biar ngeliwet Dimasakin sama Amma Sama Neng Pina Iya Kalau bisa mah Pior-pior Bapak Rahmat Channel Maupun dalam negeri Atau luar negeri Merapat kesini Nanti Neng Alma masakin Hahahaha Baik Insya Allah Merapat kemana? Ini kesini pak Ya Sini itu Kan gue nggak tau Kampung apa Desa apa gitu Ke Desa Kalapa II Kecamatan Lemasugih Kabupaten Majalengka Jawa Barat Baik Nah teman-teman Buat suruh Pio Rahmat Channel Diajakin ngeliwet tuh Sama Neng Alma Gadis Korea ini Iya Main kesini Gadis Sunda Gadis Sunda Gadis Sunda Wajahnya mirip Korea gitu Hahahaha Iya Neng Pina ada kata-kata Ayo Mungkin sama Neng Pina mah Buat bapak-bapak Ibu-ibu Ayo ngeliwet Hahahaha Ibu-ibu Mohon maaf Sebelumnya Saya itu dulu Pas pertama ketemu Neng Pina Kalau nggak salah Di rumahnya Neng Ulma ya Neng Ulma Waktu dulu gitu Pertama kali Di rumah Neng Ulma Waktu bangunin rumah Neng Ulma Saya itu Bu Sedih banget Lihat Neng Vina ini Bu Katanya ini Anak yatim Terus terkena musibah Juga ya Bu Ya Itu teh Mohon maaf ya Bu Itu teh Sakitnya dari kecil Dari lahir Dulu teh kan Dua tanah Di sebelah Lihat sananya Di pasir pari Gitu Cano kopi ngerik Nuju lima tahun Teh Bila kan nyalak Pesok Jadi gabis Jadi ke todel Pesok Apanya teh Panona Yalah Neng Pina Coba kesini Maju sedikit Nah berdiri Coba lihat Oh jadi Mohon maaf ya Neng Pina ya Jadi ini teh Terkena musibah Terkena pisau Ke todel Itu waktu Umur berapa tahun Kira-kira Lima tahun Gitu Ya Allah Bicara lah Kira-kira Ngidikan Bata Itu restat Kepungkur Rabinah Suka Bata Dari semenjak Anak kecil Itu Mesirik Bata Kuli Bata Buruh Bata Yang sabar Neng Pina Ini Neng Pina Ini bu Luar biasa Cantik Sekali ini Baik Ramah Kalah Neng Amah Cantiknya Sama Neng Pina Cantik Dua-duanya Kalau Neng Amah Sama Ibu Keliatannya Ini mudahan Ibu ya Iya Ibu kayak umur 17 tahun Udah tua Itu putrinya Ngetawain Neng Pina Neng Amah Ini ibunya Neng Siapa Neng Pina Ibu siapa namanya Ibu Titi Ibu Titi Ibu Titi ya Umurnya 50 tahun 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 lebih Neng Amah 17 17 Neng Pina 15 Iya Tapi ini Ibu Titi ini Keliatan Lebih mudah dari Neng Amah dan Neng Pina Ini Umurnya Kayak Masih Single Single Bukan Masih ABG Candain Ibu Biar Senyum Ya Mohon maaf Ya Pak Rahmat Masukahure Suka Sisiwo Bercanda Iya Hatur Nuhun Bu Ini kan waktu Sudah sore Sudah hampir Mau maghrib Ya Insya Allah Kapan-kapan Saya kesini Lagi Ya Bu Ya Neng Neng Pina Tadi kan katanya Butuh buat Kebutuhan sekolah Ya Oke Yaudah sekarang Enggak usah Banyak pikiran Nanti Neng Tinggal beli ya Nanti diantar Sama Ama aja ya Tadinya mau saya Antar bu Ke Toko Ke pasar Belanja Cuman kan saya Waktunya sibuk Mohon maaf Tidak bisa nganter ya Dan sekarang pun ini Ada Rizki 3 juta rupiah Dari Tuan Ahmad Mujapar Tekwai Singapura Ya Bilang apa Yoh Iya Iya Sama-sama Itu uangnya nanti buat Kebutuhan Neng Pina Sekolah ya Ibu Neng Mungkin cuman itu Yang bisa saya sampaikan Bila ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Di hati ibu Neng Pina Dan juga Ama Saya mohon maaf ya Iya Karena ini waktu sudah sore Jadi saya mau pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Teman-teman penyampaian Penyampaian uang amanah Sebesar 3 juta rupiah Dari Tuan Ahmad Mujapar Tekwai Singapura Buat Neng Pina Gadis yatim Yang tinggal di pelosok Pedesaan Jawa Barat Indonesia Neng Pina ini Putrinya dari Ibu Seorang buruh Kuli Ngesrik Bata ya Di tempat Bata ini Saya ucapkan Beribu-ribu terima kasih Kepada Tuan Ahmad Mujapar Dari Tekwai Singapura Yang telah membantu Gadis yatim Neng Pina Semoga kebaikannya Mendapatkan balasan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berlipat-lipat Bila ada ucapan Dan kata-kata saya Yang kurang berkenan Di hati teman-teman semuanya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika konten ini Bermanfaat Silahkan di like Subscribe Dan juga di share Ke berbagai media sosial Yang teman-teman punya Kiranya sampai disini dulu Sampai jumpa Di konten-konten Menarik berikut lainnya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa